Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Alek Ardiansah Kelas 12 Ipadua Saya akan mengresentasikan karya Wawan Sudseca Judul Haji Saka Haji Saka adalah pencipta aksara Jawa Dan peletak pertama kalender Jawa Yang menggunakan hitungan berdasarkan perjalanan bulan Sebagai tahun jelah yang kini dikenang sebagai tahun Saka Ditusun Metankawit, desa Masjid, Jawa Tengah Itulah seorang pendekar tampan penbaik hati yang sakti Pendekan bernama Haji Saka Ia mempunyai sebuah keris pusaka dan serban sakti Sehari-hari ia ditemani dua orang Adinya yang bernama Dora dan sebadah Suatu hari ia meminta izin kepada ayahnya Untuk pergi pengembara bersama Dora Sementara sembara ditugaskan untuk membawa dan menjaga keris pusaka miliknya Ke pegunungan gedung di tengah perjalanan di hutan Haji Saka dan Dora Menolong seorang laki tua yang sedang dirampok Lalu ia mengungsi dari negara Madang kemulaan Dia adalah satu dari sekian rakyat yang mengungsi karena takut Dimakan oleh rajanya yang bernama Prabu Dewata Sekarang yang suka memakan daging manusia Haji Saka mengertekat bulat berniat menolong rakyat dengan Madang Ia menuju di sana dan masuk ke dalam musaka dan Prabu Di sana ia mengatakan kepada Prabu bahwa ia menyerahkan diri untuk dimangsa Dengan senang Prabu mendengar dia tersebut Haji Saka mempunyai permintaan Sebelum menjadi santapannya Ia memohon imbalan tanah seluas sorban ikat kepalanya Ketika sang Prabu menariknya melangkah mundur Ternyata sorban itu malah bertambah panjang dan lebar Sampai ia mengulur sorbannya di tengah lautan selatan Sehingga ia temblam di lautan Karena hal tersebut dan Prabu meninggal Haji Saka ditugaskan oleh seorang rakyatnya Untuk menjadi raja baru di kerajaan Madang Kemudian suatu hari Haji Saka menyuruh Dora untuk mengambilkan kerisnya di pergunungan Kendeng Setelah berhari-hari ia bersama Dora di pergunungan Kendeng Ketika kedua sahabat tersebut bertemu mereka saling merangkul untuk melepas rasa rindu Setelah itu Dora pun menyampaikan maksud kedatangan kepada Sambada Ia mengatakan bahwa kini tujuan Haji Saka kemulan berikut mengutuskan kemari untuk mengambil keris pusakanya untuk dibawa ke istana Tetapi sebada tetap teguh akan tanggung jawab Ia tidak mengalahkan keris itu kepada siapapun kecuali tuanya sendiri dan mengambilnya Serasa berdua memiliki punya tanggung jawab yang ketanggungan diri agar tugas diambilnya Akhirnya mereka berdua bertarung sengit mengalahkan satu sama lain karena mereka sama kuatnya Sementara itu Haji Saka sudah mulai gelisah menunggu kedatangan Dora dari gunung Kendeng membawa kerisnya Ia memutuskan untuk menyusul abdinya itu ke pegunungan Kendeng seorang diri Betapa terkutusnya ia selalu abdi setianya telah tewas Mereka tewas karena ingin membuktikan kesetiaannya kepada tuan mereka untuk mengenang kesetiaan kedua abdinya tersebut Haji Saka misalkan aksara Jawa yang menginisanikan pertarungan antara dua abdinya Dan memiliki kesetiaan yang sama dan tewas bersama Buruh-buruh tersebut juga dikenal dengan istilah cakaran Uncur Indistri Motokan dalam novel Haji Saka 1. Prabu Haji Saka sebagai seorang pendekar yang mengembara 2. Dora sebagai abdi setia dari Prabu Haji Saka 3. Sabada sebagai abdi setia dari Prabu Haji Saka 4. Prabu Dewata Cangkara sebagai Raja Negeri Medang Kamulan Alur Alur yang digunakan dalam novel adalah maju Maju karena ceritanya berawal dari Haji Saka sebelum mengembara hingga menjadi seorang raja Sudut pandang Sudut pandang yang digunakan adalah sebagai rakyat digunakan untuk membuat pembaca merasakan kisah Haji Saka dalam perjalanan mengembaranya Setting tempat Setting tempatnya terletak pada Medang Kawit Di hutan negeri Medang Kemulan Di lautan selaut Dan di pegunungan gedung Setting waktu Setting waktunya tidak disantungkan secara jelas dan dalam novel Pesan moral Pentingnya menghargai rakyat ketika kita menjadi pemimpin dan menghindari kekerasan dalam sifat egois dan selalu mengenang perbuatan orang yang baik terhadap kita Amanat Kita harus saling menolong sesama manusia walaupun baru pertama kali bertemu Kelebihan Kelebihan cara ceritanya yang menegangkan sehingga membuat saya bisa merasakan perjalanan di Haji Saka dan terhadap juga nilai-nilai edukatif Kelemahan Terkadang terdapat kesalahan kata dalam novel Saya akhiri Babilai topik wali naya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh